Ya, pemirsa berbicara mengenai bencana vulkanik Gunung Semeru ini tentunya menyisakan rasa gelisah bagi sebagian keluarga, di mana mereka terus menanti nasib keluarga yang hilang. Dan di tengah duka yang menyelimuti kematian para korban, namun rasa syukur juga masih ada karena jenazah keluarga mereka akhirnya bisa ditemukan. Wajah Suhrita henti-hentinya memandang gundukan material vulkanik Gunung Semeru di Kampung Renteng, Desa Sumberwulu, Candipuro, Lumajang, Senin Siang. Ia mendapat kabar di dalam gundukan itu adalah mayat korban guguran material vulkanik Semeru. Hatinya gundah. Di satu sisi, ia berharap Randy anaknya masih hidup dan bukan yang ada di dalam gundukan yang digali tim evakuasi. Di sisi lain, ia pun berdoa agar Randy ditemukan dalam kondisi apapun termasuk meninggal dunia. Hatinya terpukul karena anak pertamanya itu sebenarnya ingin menyelamatkan nyawanya yang terjebak abu dan lahar vulkanik. Sore kelabu itu, ia sedang menyadap nirah. Belum selesai, naiknya kok ada kabar gunung letus, banjir lapa, banjir lapa. Itu saya turun, saya nengok ke sana ke Tanggul, nengok ke Tanggul sampai di tambangnya Pak Satuhan itu, bego sudah terbakar. Saya pikir nggak enak, turun dari Tanggul sampai ke sini. Belum sampai sini, baru turun dari sana, gelap, nggak kelihatan apa-apa. Nahas, Randy tak kembali saat Suhri tiba di rumah. Sesekali Suhri meminta informasi petugas evakuasi, tujuannya satu, memastikan apakah jenazah yang diangkat adalah anaknya, Randy. Ia mengaku sudah menata hati apapun nasib yang diterima anaknya. Selama dua hari di sini, pokoknya sampai ke sana, sampai Panglombok sana, jembatan Panglombok, nggak ada. Ya mudah-mudahan keluarga ketemu gitu lah. Nasib serupa dialami si Suhanto. Ia kehilangan tujuh anggota keluarganya. Bapak, saudara kandung, dan keponakan. Ia datang kepenuhan mayat di kampung renteng. Tak lama, hatinya luluh lantak. Tubuh kecil jenazah yang dievakuasi, diidentifikasi sebagai wildan keponakannya. Beberapa saat kemudian, jasad mistono kakak kandungnya dan talita keponakannya yang masih anak-anak, diangkat dari timbunan material vulkanik. Ketiganya berboncengan, hendak menyelamatkan diri. Mau melarikan diri, gitu. Mau kabur lah dari hujan aja. Menyelamatkan diri. Dari mana kemana? Dari sana, mau ke sana. Dari rumah? Dari kampung renteng, mau ke sana. Waktu itu jalan kaki berlari? Bahasa sepeda, orang tiga. Goncengan ya? Iya, goncengan. Meski mengaku sedih, Siswanto bersyukur karena takdir ketiganya terjawab. Kini ia masih gundah karena empat keluarganya yang lain tak jelas rimbanya. Salah satunya adalah Misnan, sang ayah. Nifta Farid, Andreas Wicaksono, Lumajang, Jawa Timur. Terima kasih telah menonton!